Halo teman-teman, kali ini saya akan menginformasikan mengenai dimana tempat parkir dari Stasiun Tugu, Stasiun Besar Yogyakarta. Karena ada banyak yang bertanya tempat parkir Stasiun Tugu, Stasiun Besar Yogyakarta itu berada dimana. Nah ini tempatnya melewati Jalan Pasar Kembang, dan ini adalah bitu bagian barat, ada lokomotifnya. Kalian lurus saja, kalian lurus saja, lurus saja ke sini, ikuti video saya. Karena memang sih, pelang dari tempat parkir pintu masuknya itu memang agak tidak terlihat ya. Lurus ke sini, melewati polsek gedong tengah, kalian lurus saja, masih ada di sebelah kanan pintu masuknya. Kalian bisa parkir motor dan mobil juga untuk pejemputan mewatnya sini. Nah ini adalah tempat parkirnya, pintu masuknya sini. Ini pelangnya di atas, dan kalian ke kanan. Ke kanan, dan yang sebelah kiri itu untuk mobil, dan motornya yang di sini. Ini ada dua tingkat ya. Jika kalian misalkan mau ke Solo, atau mau inap, kalian bisa pilih yang bagian atas. Kalau cuma sebentar, kalian bisa di bagian sini. Dan ini adalah tempat parkirnya untuk kendaraan sepeda motor, roda 2, ada di sini. Ini tempat parkirnya di sini, dan ini adalah tempat parkir untuk mobil. Tempat parkir untuk mobil ada di sini. Jika kalian naik mobil, parkirnya di sini. Sedangkan untuk sepeda motor ada di sana. Yang atas biasanya untuk kalian yang akan pergi ke Solo kerja dari pagi pulang malam itu lebih baik diparkirkan ke bagian yang atas. Dan ini parkir mobil ada di sini, biasanya ini pada parkir untuk menjemput. Jadi misalkan sekarang jam 16.15, sedangkan kereta api datang jam 17.00, biasanya pada nunggu di sini dulu. Kemudian nanti kalau sudah, baru jalan ke bagian pintu keluar sana. Ini dari lokasi tempat parkir, saya menuju ke arah timur. Arah timur, jalannya juga bisa dibilang cukup panjang. Jadi kalian kalau naik kereta, jangan mampat-mampat juga waktunya. Dan ini saya menuju di lokomotif maskot yang kuning tadi. Saya menuju arah ke sana. Nah, jadi tempat parkirnya tadi di sebelah sana. Tempat parkirnya di sebelah sana tadi. Jika kalian naik KRL, KA Bandara, kereta jarak jauh, dan juga Pramex, bisa lewat sini. Ini adalah pintu barat, dan juga penjemputan semua keluarnya dari sini. Untuk pintu timur, nanti juga akan saya bikin videonya mengenai perbedaan antara pintu timur, pintu utama, dan juga pintu barat. Nah, fungsinya untuk apa, perbedaannya apa, nanti bisa ditonton di video saya. Nah, jika kalian menjemput, nanti pintu keluarnya ada di sebelah ujung sana. Nah, ini adalah pintu keluar dari penumpang kereta. Kalau kereta sudah sampai tiba di sini, pintu keluarnya di sini, yaitu untuk kereta jarak jauh, KA Bandara. Dan ini adalah kedatangan atau pintu keluarnya di sini untuk penumpang kereta jarak jauh, KA Bandara Pramex. Kalau KRL beda, karena tap out-nya nanti ada di sebelah sana. Dan ini untuk petunjuk arahnya lengkap ada di sini. Dan ini lokasi terbaru untuk rapid test antigen ada di sini. Lokasinya di situ. Jadi, dari tempat kedatangan tadi, ada di sini. Lokasinya terbarunya di sini. Dan saya akan videokan untuk pintu masuknya. Pintu masuk dari naik kereta jarak jauh. Ini untuk drop zone. Naik turun penumpang. Ada di sini. Dan ini untuk zona naik turun, drop off, pick up point. Ada di sini. Dan ini untuk lokasi antigen. Rapid test antigennya ada di sini. Tempatnya di sini. Untuk harga update bisa dilihat di KAI 121 ataupun kereta api kita. Ini lokasinya ada di sebelah sini. Kalau ini sekarang jadi tempat ruang tunggu. Tempat ruang tunggu-nya ada di sini. Dulu di sini tempat antigennya, tapi dipindah geser di bagian sana tadi. Dan di sini kembali sebagai ruang tunggu bagi para penumpang yang akan naik kereta. Tunggu-nya di sini dan juga di situ tempat untuk detak tiket. Dan ini adalah pintu masuk bagi kalian yang akan naik kereta jarak jauh. Pramex, pria sini. Untuk bagian KRL, nanti lewatnya ada jalurnya di sini. Ini jalur untuk KRL ada di sini. Dan ini adalah lokasi pintu masuk untuk naik KRL ada di sini. Ini juga pintu keluarnya. Nanti juga di sini itu adalah tempat untuk tap in dan tap out. Kalau untuk bagian informasi dan customer service serta pengurusan tiket dan pembelian ada di sebelah sana. Kalau untuk kereta bandara masuknya ada di sebelah sini. Jadi tempatnya masing-masing ya. Di sini untuk pintu masuk naik KA bandara. Sedangkan di sini untuk naik KRL. Kalau pintu masuk yang di sini untuk naik kereta jarak jauh dan juga Pramex. Di sini nanti ada pelangnya juga informasi. KA jarak jauh dan Pramex lewatnya di sini. Dan itu untuk maskot logo lokomotif kuningnya di sini. Jadi patokannya kalian bisa lihat maskot dari kereta api lokomotif yang kuning ini. Nah jadi kalian cukup mudah memahami ya. Dari video saya ini semoga kalian bisa dengan mudah memahami di mana lokasi dan letak dari tempat parkir, pintu kedatangan atau keluar dari penumpang setelah naik kereta, penjemputan dan juga lokasi antigen terbaru. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe.